Hai dan ternyata ini mengisi ya Nah apa ini benar-benar tadi mati total ya karena penggunaan yang cukup lama sehingga sampai nol persen dan sekarang langsung ketiga Halo semua balik lagi bareng Joby channel di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya membuat charger di rumah Anda menjadi fast charging atau cepat mengisi penuh saksikan videonya setelah yang satu ini pertama-tama kita ambil kabel data atau kabel charger kemudian kita bongkar untuk ujung USB nya ini seperti ini ya nah kebetulan disini ini hanya ada pin negatif dan positif ya bukan kabel untuk data transfer kemudian untuk yang ujungnya satunya lagi ini juga kita bongkar ya nah ini dia oke sekarang kita tinggal cari mana yang positif dan mana yang negatif dari kedua ujung colokan ini ya caranya gampang untuk yang masih bingung kita bersihkan dulu ini ya untuk kabel atau untuk colokan USB ini caranya gampang untuk mengetahui mana yang positif dan mana yang negatif oke caranya gampang ya kita tinggal ambil charger kemudian kita masukkan untuk colokan USB ini setelah itu kita ambil stop kontrak kita masukkan kita gunakan apometer nah kita tinggal lihat mana yang positif dan mana yang negatif nah seperti ini sekarang kita cabut kita bisa lihat untuk lubang ini ya dalamannya ini ya ini yang putih nah bisa dilihat ini paling ada posisi atas yang putih ini yang positif itu yang sebelah kiri ya nah saya masukkan lagi dan untuk negatif sebelah kanan ya kemudian untuk kabel USB yang menuju ke HP itu caranya juga gampang ya kita gunakan kita gunakan ini aja ya untuk mengetesnya sebenarnya kita pakai HP juga bisa tapi saya mau pakai yang ini ya nah kita masukkan kecolokan buat ngecasnya itu kemudian kita tinggal ukur lagi dengan menggunakan apometal nah bisa terlihat ini untuk yang kiri ini positif kita cabut posisi seperti ini yang ini positif selanjutnya yang kita perlukan adalah kabel rambut kabel rambut yang agak besar ya lebih besar dari kabel charger standar kemudian kita cepitkan nah jangan lupa ya ini untuk positif ya yang sebelah sini nah disini saya menggunakan warna biru untuk positif dan untuk negatif saya menggunakan warna coklat ya seperti ini ya kemudian selanjutnya untuk kabel USB ya jangan lupa ini posisi yang putih di atas dan yang sebelah kiri ini adalah positif terlebih dahulu kita kasih timah ya biar gampang untuk menempel atau menyordelnya nah untuk posisi seperti ini ya ini positif untuk yang biru kemudian yang coklat ini negatif hasilnya seperti ini ya jadi ibaratnya sebuah pipa pralon apabila kita akan mengisi sebuah bak kosong dengan cara menggunakan paralon yang lebih besar maka kemungkinan untuk cepat terisi bug itu lebih cepat daripada menggunakan paralon yang lebih kecil oke sebelum saya menggunakan kabel ini pada HP untuk mengecas HP saya akan terlebih dahulu menggunakan kipas ini untuk mengecas kipas ini ya oke pertama-tama kita masukkan dulu selanjutnya saya tinggikan dulu ya kameranya sedikit biar lebih jelas nah kemudian kita ambil charger yang udah jolok di stop kontak kemudian selanjutnya kita masukkan out ini lepas ya sebentar ini lepas lagi oke selesai kita kembali colokkan ke sini kemudian kabel USB nya kita masukkan ke charger ini ya apabila menyala berarti ini berfungsi dengan baik dan ini lampu indikatornya menyala ya tuh selanjutnya saya akan gunakan ini ke HP ya sekarang oke teman-teman kita coba sekarang ke HP ya saya akan masukkan ini colokannya ke HP terlebih dahulu selanjutnya saya masukkan kabel USB ini ke charger ya dan ternyata ini mengisi ya nah HP ini benar-benar tadi mati total ya karena penggunaan yang cukup lama sehingga sampai 0% dan sekarang langsung ketiga jadi 100% dijamin dengan cara penggantian kabel charger yang lebih besar maka pengisian akan lebih cepat oke terimakasih sudah menyaksikan jangan lupa like comment subscribe dan tekan tanda loncengnya terima kasih sampai jumpa selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!